Pasha dirumahkan puluhan Nakes dan non-Nakes pertanyakan hak mereka. Puluhan tenaga kesehatan atau Nakes yang bekerja di RSUD Piru mempertanyakan hak-hak mereka yang hingga saat ini belum diberikan Pasha dirumahkan secara sepihak oleh manajemen RSUD Piru beberapa waktu lalu. Freddy Leandro Sahertian selaku koordinator dari 63 Nakes yang dirumahkan oleh pihak RSUD Piru saat memberikan keterangan kepada tim Depas Media Group menuturkan mereka mempertanyakan pembayaran hak-hak mereka yang belum dibayarkan oleh pihak RSUD Piru. Dijelaskan Sahertian, sejak awal tahun 2023 terhitung dari Januari hingga Juni kurang lebih enam bulan mereka tidak lagi mendapatkan gaji dari pihak RSUD Piru dengan alasan nama mereka tidak masuk dalam SK yang telah dikeluarkan oleh penjabat bupati. Selain tidak mendapatkan lagi gaji, mereka juga tidak lagi menerima insentif. BPJS termasuk jasa umum. Oleh karena itu, mereka berharap apa yang menjadi hak mereka dapat dibayarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pihak RSUD Piru. Dirinya menyesalkan sikap penjabat bupati Seram bagian Barat yang merubahkan mereka sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat pada November 2023. Tidak punya gaji yang belum dapat itu 6 bulan kakak, gaji yang belum dapat 6 bulan insentif itu dari bulan Desember sampai bulan Juli, sampai bulan ini tidak dapat insentif. Kemudian BPJS, BPJS dari bulan Desember juga sampai sekarang, lalu jasa umum dari bulan Desember juga sampai sekarang belum didapat. Itu dari 63 orang itu ya? Iya. Itu total dari 63 orang. Selain tenaga kesehatan, beberapa keluhan juga disampaikan oleh para tenaga lepas sebagai petugas cleaning service yang bekerja di RSUD Piru yang kurang lebih 4 bulan gaji mereka belum dibayarkan oleh pihak RSUD Piru. Sementara itu, Sekretaris RSUD Piru, Petrus Leha, yang ditemui tim Demas Media Group menyikapi keluhan para nakes dan tenaga nonakes yang mempertanyakan hak-hak mereka. Menjelaskan bahwa alasan tidak lagi dibayarkan gaji dikarenakan belum memiliki SK. Disinggung soal pembayaran BPJS, insentif dan jasa umum, kata Petrus, khusus BPJS sementara dilakukan pembayaran. Sementara untuk jasa umum, pihaknya masih harus berkoordinasi dengan BPK untuk memberikan pendapat hukumnya. Khusus untuk para tenaga nonakes seperti petugas yang sempat dirumahkan sesuai arahan penjabat bupati akan diakomodir bekerja kembali. Untuk itu pihak RSUD masih menunggu SK dan selanjutnya mereka dapat bekerja kembali. Kemudian terjadi pembetaan yang tadi dari kelompok basahari itu, maka terjadi jumlahan 161 tadi itu. Seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kisaran Mengenai Barat, gue kalau gak saki-saki. Jadi dari serat luarabung itu dari 161. Nah, untuk membayar bulan berikut, bulan berjalan, patokannya di SK. Nah, teman-teman ini yang tidak terakomodir dalam SK pejabat inilah yang bulan berjalan ini mereka belum mendapat hak-hak terakhir. Tetapi ada kekhususan lagi bagi yang nonakes tadi itu. Pejabat bupati yang arahkan kepada BKPSDM untuk segera melakukan koordinasi dengan RSUD untuk memasukkan kembali nama-nama itu. Nama-nama yang tadi klinis service, pramu saji yang terantar itu makanan untuk di ruangan, kemudian sutur auto, kemudian security, kemudian laundry untuk tutup-tutup peguian operasi. Pihak RSUD, kata Petrus, sesuai apa yang disampaikan Direktur RSUD Piru, akan berupaya agar 63 tenaga kesehatan yang selama ini bekerja sebagai tenaga honorer di RSUD Piru dapat kembali bekerja. Mengingat selama ini telah banyak membantu pihak RSUD dalam tugas-tugas pelayanan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih.